hati-hati ada orang yang manipulatif yang ada di sekitar kamu halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini untuk wanti-wanti untuk diri kamu hati-hati ada orang yang manipulatif yang ada di sekitar kamu nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi di dalam perjalanan kamu di beberapa waktu ke depan memang juga sepertinya kamu pun juga akan merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan memang kamu juga jujur saja saat ini bisa kita katakan dalam posisi usaha dan juga dalam posisi pekerjaan kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati karena sepertinya memang ada beberapa orang yang secara sengaja ada beberapa orang yang secara sengaja disini memang dalam kondisi yang dimana memang mereka ini selalu saja mencari perkara selalu saja mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi jadi memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu pun juga harus betul-betul lebih waspada harus betul-betul bisa untuk lebih aware gitu loh dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan karena apa? di sekitar kamu itu masih ada beberapa orang yang sangat manipulatif dan juga bermuka dua di depan kamu dia memang bisa terlihat baik-baik saja di depan kamu dia bakal terlihat dalam kondisi yang mensupport kamu mendukung kamu tapi ya siapa sangka gitu loh dibalik itu semua ternyata juga ada niat tersembunyi yang ada ada niat terselubung yang memang dia lakukan sehingga apa? posisinya adalah kamu disini juga harus betul-betul waspada kamu juga harus betul-betul berhati-hati sehingga apa? dalam konteks saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mencermati segala situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini kamu pun juga gak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa masalah-masalah yang muncul karena apa? kalau bisa dikatakan dalam situasi saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk memiliki beberapa situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu ada beberapa masalah iya memang betul kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang ada tapi disini kamu juga harus bisa bersyukur seharusnya terkait dengan apa yang ada di dalam diri kamu ada beberapa problem iya memang betul kamu juga bersyukur ada beberapa problem yang terjadi tapi disini kamu juga bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan keadaan-keadaan yang positif yang ada pada diri kamu dan kemudian orang ini memang juga orang yang dekat dengan kamu jadi kamu hati-hati loh dengan manipulator ulung ini karena apa? kalau kamu tidak waspada waspada juga ini juga bisa untuk menimbulkan beberapa problematika yang tidak bagus untuk diri kamu sehingga dalam posisi saat ini kamu juga harus betul-betul lebih aware dengan keadaan-keadaan yang terjadi sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mewaspadai dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara mewaspadai dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang dia lakukan kepada diri kamu karena kalau kamu tidak waspada ya tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan dan kemudian disini kamu juga harus punya ketegasan apapun yang terjadi kamu juga harus memiliki ketegasan yang bagus karena kalau kamu tidak memiliki ketegasan tentu ini juga nanti akan menghambat beberapa sisi kebaikan yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi secara keseluruhan sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan situasi-situasi yang sempurna dan juga merasakan adanya beberapa situasi yang luar biasa di dalam kondisi diri kamu secara menyeluruh dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya kamu juga jangan terlalu cemas walaupun memang mereka mengganggu kamu walaupun mereka juga dalam kondisi yang memang juga mengganggu dan juga merusak situasi yang ada di dalam diri kamu tapi disini kamu juga harus bisa untuk bersyukur dengan beberapa situasi yang bagus yang ada pada diri kamu secara keseluruhan dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya kamu juga tidak usah terlalu khawatir dengan beberapa masalah-masalah yang kamu rasakan saat ini karena apa? situasi yang terjadi kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan keadaan-keadaan yang sempurna di dalam posisi diri kamu dan kemudian lain kali kamu juga harus bisa untuk memproteksi diri kamu supaya tidak ada orang yang memang bisa seenaknya di dalam memperlakukan kamu saat ini karena ketika ada orang yang terlalu memperlakukan kamu dengan tidak enak maka otomatis ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini dan upayakan memang kamu juga harus punya mental yang kuat sehingga dengan kamu punya mental yang kuat tentunya juga nanti akan lampu untuk mencegah terjadinya beberapa masalah-masalah yang tidak baik yang ada pada diri kamu secara keseluruhan dan lain kali kamu ketika bertemu dengan orang yang manipulatif kamu juga harus bisa untuk lebih menahan diri dari emosi-emosi yang ada jangan sampai ada beberapa emosi-emosi yang terlalu berlebihan karena apa? ketika terjadi emosi-emosi yang terlalu berlebihan tentunya juga nanti malah akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh dan apapun yang saat ini kamu rasakan tetap bersyukur kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan yang saya rasa juga saat ini sudah mulai merasakan adanya beberapa keadaan yang sempurna sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga dengan beberapa situasi-situasi yang luar biasa di dalam kondisi diri kamu dan apapun yang terjadi sekarang kamu juga harus bisa untuk lebih sabar jangan sampai ada beberapa perkara-perkara yang nantinya malah akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang terjadi sekian terima kasih sudah melihat video ini dan semoga saja kamu bisa terhindar dari beberapa orang-orang yang manipulatif yang ada di sekitar kamu sampai jumpa semoga dalam kondisi yang sehat dalam kondisi yang baik sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh